mengidentifikasi komponen jaringan yang memiliki ciri tertentu dengan menggunakan interaksi antara antigen target dan antibody spesifik yang diberi label. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Limposid, TCDA, dikenal juga sebagai sel T-sitotoxic. Antigen permukaan sel ini juga dikenali sebagai TCD8, LiU2, LY2, atau OKT8. CD8 adalah tergolong dalam superfamily imunoglobulin. CD8 adalah sebuah homodimer disulfideling atau homomultidimer. Limposid, T-sitotoxic ini berfungsi dalam menghancurkan sel yang telah terinfeksi dan diekspresikan pada tipe limpoma infoblastik. Sel TCD8 adalah sejenis sel T yang mempunyai kapasitas untuk menginduksi kerusakan pada sel yang terinfeksi atau sel tumor. Mekanismenya ini sel kanker dari sistem imun. Sel kanker mengembangkan mekanisme yang membuatnya dapat lolos atau resisten terhadap respon imun penderita. Antara lain, yang pertama itu, satu, hilangnya antigen tumor yang menyebabkan respon imun tidak terinduksi. Yang kedua, tumor yang dapat menekan sistem imun. Yang ketiga itu, sel tumor dapat menurunkan ekspresi MHC kelas 1 sehingga CD8 ini, CD8-sitotoxic tidak dapat mengenalinya. Next. Prosedur kewarnaan histokimia pada CD8. Yang pertama, pemotongan blok para pin, terus defarafinisasi. Yang ketiga, selai dicuci dengan akuades 2x5 menit. Setelah itu, selai ditetesi antibody primer CD8 yang telah dilarutkan dengan antibody diluen, perbandingannya 1x50. Kemudian, disimpan dalam kulkas pada suhu 4 derajat Celcius selama 18 jam atau dapat juga dilanjutkan keesokan harinya. Keesokan harinya itu, selain yang disimpan ini, harus dijaga kelembabannya sehingga pada tempat penampung selain diberi air sedikit. Yang kelima, setelah disimpan 18 jam, baru dicuci dengan akuades 2x5 menit. Ditambahkan antibody sekunder, label biotin, perbandingannya 1x100, ditunggu selama 30 menit. Dan dicuci lagi dengan akuades 2x5 menit. Next. Yang keenam, selai ditetesi enzim streptavidin, horseradis ferroksid. Ferroksidase ditunggu selama 30 menit. Kemudian, dicuci dengan akuades lagi 2x5 menit. Selanjutnya, selai diberi diaminobenzidin terahidrochloride dan diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari, ditunggu selama 5 menit. Pada penetesa DAB ini, digunakan handsun karena bersifat karsinogenik. Setelah 5 menit dicuci, setelah 5 menit, 2x5 menit. Yang ketujuh, pewarnaan ini dilakukan dengan menggunakan hematoksilin meyer selama 30 detik. Kemudian, dicuci dengan air mengalir selama 2x5 menit lagi. Setelah itu, selai dikeringkan, kemudian ditutup dek gelas yang diletakkan dengan montuk media. Next. Nah, ini hasilnya, hasil pewarnaan yang pertama, A, jaringan normal. Yang D, pewarnaan jaringan tumor intensitas rendah. Yang C, pewarnaan jaringan tumor intensitas tinggi. Bisa dilihat ya, teman-teman. Next. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Arya Abima. Saya percintaan. Baik, Kak. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Ya. Ya. Baik, Bu. Saya akan melanjutkan materinya. Teknologi rapid monoponal, conal name, SP16, application IHCV, spesies reactivity tested HU, predicted by homology NI, isotep rapid IGG, immunogen sintetik, peptidecoresponding to C, terminus ovalpa, chain of the human CDA molecule, cellular localization membrane, control tissue, control tissue tonsil. Next, Bang. Berikut adalah gambaran esophagus manusia yang dicemarkan dengan antibody CDA. Bisa dilihat, teman-teman. Next, Bang. Berikut adalah gambaran timus manusia yang dicemarkan dengan antibody CDA. Jadi, seperti ini ya, teman-teman, gambarnya. Fungsi pemeriksaan histokimia pada CDA seperti halnya penanda CD4. CDA memiliki peran penting dalam analis imunopenotipik reaktif dan populasi neoplastik dari T-cell yang digunakan untuk mengidentifikasi subset T-cell yang matang dengan fungsi suppressor atau sitotoxic. CDA ini diekspresikan pada T-cell lymphoma lymphoblastik. positive control tonsil, splint, timus negative control omit primary antibody visotype control or absorption control standard metode ABC metode or LSAB metode promogen substrat DAB 3,3 diaminobenzidine counterstain Meyer hematoksilin sel darah putih yang merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh peran lymphocyt melibatkan mengenali partikel berbahaya atau antigen dan melaksanakan proses untuk menghadapi mereka. Ada berbagai jenis lymphocyt yang dikenal sebagai sel T dan sel B. peran utama dari sel T pembunuh atau CDA adalah untuk menghancurkan sel-sel yang telah terinfeksi oleh virus. Mereka juga dapat menyerang sel-sel kanker dan sel-sel yang telah terinfeksi oleh bakteri. Immunohistokimia adalah suatu metode kombinasi dari anatomi, immunologi, dan biokimia untuk mengidentifikasi komponen jaringan yang dimiliki ciri tertentu dengan menggunakan interaksi antara antigen target dan antigen spesifik yang diberi label. Secara umum, respon imun seluler muncul sebagai jalur eliminasi sel tumor yang utama. Jalur CDA sitotoxic berperan utama dalam respon seluler. Proses pertama menginduksi apoptosis dengan mengaktifkan dead receptor atau lewat granula exocytosis sitotoxic yang terdiri dari gransim dan perforin. berikut presentasi dari kelompok kami selanjutnya saya serahkan ke Bang Agula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati